Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya di pelajaran TIK kelas 3 SD Untuk materi hari ini, kita akan belajar menyisipkan gambar ke dalam presentasi Cara menyisipkan gambar pada Microsoft PowerPoint 2016 Di sini nanti saya akan mengajarkan kepada kalian Cara menyisipkan gambar pada Microsoft PowerPoint 2016 Karena yang saya pakai nanti adalah Microsoft PowerPoint 2016 Nanti kemungkinan akan ada sedikit perbedaan dengan seri-seri sebelumnya Seri misalkan Microsoft PowerPoint 2016 atau 2010 atau sebelumnya Di sini nanti saya akan pakai yang Microsoft PowerPoint 2016 Langsung saja, cara menyisipkannya itu ada dua cara Yang pertama, yang satu, menyisipkan gambar melalui clip art atau online picture Langkahnya, bentuknya kalian pertama harus membuka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint Setelah dibuka, setelah muncul tampilan Microsoft PowerPoint Buat slide baru Setelah masuk ke slide baru Kemudian klik menu insert Kemudian klik icon online picture Sebelumnya, kalian harus memastikan laptop kalian Atau komputer kalian terkoneksi dengan internet Karena pencarian ini nanti harus online Selanjutnya, setelah muncul tampilan searching Kalian harus menulis kata kunci Misalkan, kucing Nah, itu ditulis pada searching Kemudian tekan enter Setelah muncul gambar-gambarnya Pilih salah satu gambar yang kalian sukai Kemudian klik insert Nah, itu tadi adalah cara yang pertama Kita akan coba praktekkan cara yang pertama Tolong diperhatikan ya Baik, kita akan praktek memasukkan gambar Melalui cara Lewat clip art atau online picture Kita langsung saja Kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint Nah, lewat Kita cari Microsoft PowerPoint lewat menu start Lewat start Setelah muncul ini, kita cari aja Kita letak di Microsoft PowerPoint Nah, ini Kita klik Kita pilih blank presentation Yang ini Kita klik Nah, setelah muncul ini Ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint Ini adalah slide-nya Setelah muncul seperti ini Kita langsung Langsung ingin memasukkan gambar Melalui clip art Kita klik insert Nah, ini menu insert Kita klik saja Kita cari online picture Ini online picture Atau clip art Kalau di Microsoft PowerPoint 2016 Clip art itu adalah online picture Kita klik saja Nah, ini proses Tunggu sebentar dulu Nah, ini adalah Bing image search Nah, ini yang Start masuk Search thing-nya Kita klik di sini Kita cari kata kuncinya Misalkan kalian ingin memasukkan gambar kucing Kita tulis kucing Kucing Nah, kita enter Search Enter Kita tunggu sebentar Masih proses Nah, sebentar lagi muncul Nah, ini sudah mulai muncul Gambarnya Nah, kita pilih salah satu saja Misalkan Gimana ya? Nah, kita cari Gambar kucing Misalkan Ini saja Yang oranye Kita klik Yang oranye Kemudian Klik insert Nah, satu saja ya Kita klik insert Nah, ini proses downloadnya Nah, langsung muncul Di Di halaman Microsoft PowerPoint Untuk mengatur gambar ini Misalkan Gambarnya kebesaran Kita Atur aja Supaya gambarnya kecil Kita Klik Tahan Geser Kedalam Klik tahan Geser ke dalam Sampai ukuran Sesuai Keinginan kita Misalkan segini Nah, sudah Kita Geser Terserah Mau ditahu Dimana Misalkan disini Seperti ini Nah, untuk Cara yang Untuk cara yang pertama Adalah Memasukkan gambar Melalui Oriented Picture Seperti ini tadi Baik Untuk cara kedua Yaitu Menyisip Menyisipkan gambar Melalui Icon Picture Caranya Caranya Yaitu Sebar Pada Helemen Slide Klik Insert Kemudian Klik Picture Setelah itu Cari lokasi Penyimpanan Gambar Yang akan Kamu Pilih Kemudian Klik Gambar Pilihanmu Kemudian Klik Insert Pada Bagian Kanan Bawah Yang ketiga Mengatur Warna Gambar Untuk Mengatur Warna Gambar Pilih Gambar Yang akan Diatur Setelah Kalian Pilih Klik Kemudian Klik Format Menu Format Pilih Correction Atau Color Untuk Pengaturan Warna Ini Kita Belajar Tiga Warna Yaitu Brightness Contrast Dan Pre-Color Selanjutnya Kita akan Praktek Lagi Untuk Cara Yang kedua Dan Mengatur Warna Gambar Baik Kita akan Praktek Memasukkan Gambar Melalui Icon Picture Caranya Seperti Apa Setelah Kalian Masuk Di Halaman PowerPoint Seperti Ini Kalian Klik Insert Setelah Kalian Klik Pilih Picture Kita Klik Kita Cari Posisi Gambar Yang Kita Simpan Nah Kebetulan Ini Sudah Ada Kita Klik Saja Ini Setelah Diklik Seperti Ini Kita Klik Klik Tombol Insert Di Kanan Bawah Nah Ini Kita Klik Insert Nah Kita Masuk Seperti Ini Kita Geser Klik Tahan Geser Ke Kiri Seperti Ini Ini adalah Cara Memasukkan Gambar 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 Untuk Mengatur Warna Gambar Kita Pilih Gambar Yang Akan Diatur Ini Ada Dua Kita Pilih Satu Misalkan Yang Ini Misalkan Yang Kita Klik Setelah Diklik Kita Masuk Ke Format Ini Format Menu Format Kita Klik Nah Pengaturan Warna Yang Kita Pelajari Ini Yaitu Correction Dan Color Correction Ini Kita Klik Setelah Diklik Nah Ini Adalah Pengaturan Warnanya Ada Sharpen Ini Ada Bigness Dan Contras Misalkan Kita Geser Kursor Ini Ini Adalah Pengaturan Bigness Ada Minus 40% Contras 40% Nah Seperti Ini Misalkan Kita Geser Gambar Kita Otomatis Akan Berubah So Itu Ya Teman Teman Ini Adalah Bigness Dan Contras Misalkan Kita Sudah Yakin Dengan Farna Yang Kita Pilih Kita Klik Saja Warnanya Jadi Berupa Color Untuk Color Nah Ini Adalah Menu Dari Color Nah Ini Recolornya Ini Note Recolor Artinya Sebenarnya Ini Adalah Warna Aslinya Nah Kalau Yang Ini Sudah Ada Tiga Warna Kalau Kita Geser Otomatis Gambar Kita Berubah Warna Misalkan Kita Pilih Yang Ini Grayscale Kita Klik Saja Nah Otomatis Gambarnya Berubah Nah Seperti Itu Teman Teman Untuk Merubah Atau Mengatur Warna Gambar Baik Itu Tadi Teman Teman Cara Memasukkan Gambar Melalui Baik Melalui Clipart Atau Melalui Icon Picture Dan Mengatur Warna Gambar Untuk Tugas Di Rumah Tugas Di Rumah Halian Yang Pertama Membaca LKS Halaman 19 Sampai 24 Dan Halaman 27 Sampai 32 Dibaca Saja Dan Dipahami Jangan Lupa Membaca LKS Halaman 19 Sampai 24 Dan Halaman 27 Sampai 32 Tugas Yang Kedua Kalian Boleh Belajar Praktek Mandiri Atau Didampingi Ayah Dan Bunda Kalian Belajar Materi Hari Ini Tentunya Belajar Praktek Di Rumah Dengan Didampingi Ayah Dan Atau Bunda Baik Teman-teman Itu Saja Dari Ustaz Untuk Materi Hari Ini Semoga Bermanfaat Ustaz Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh